Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Review Film. Apakah kalian masih ingat dengan ending dari episode 4 yang memperlihatkan seseorang mendatangi kediaman dari Hakim Sim Ansok? So, mari kita bahas itu semua di episode 5 kali ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau tau dulu nih, gimana kabar kalian hari ini. Semoga sehat selalu, biar bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, dan biar bisa tetap nontonin pembahasan film yang ada di channel Review Film. Film dibuka dengan Hakim Sim Ansok yang bersama dengan Kim Arum untuk mencari anak-anak yang sudah diusir oleh Kim Arum dari rumah rehabilitasi. Dilanjutkan dengan Ibu Osenje yang sudah siuman dari pingsannya, kemudian pulang bersama dengan Hakim Chatejo dan melihat seisi rumahnya yang sudah sangat berantakan. Ia bertanya kepada anaknya, Kim Arum, apa yang sudah terjadi, dan Kim Arum pun menceritakan semua kepada ibunya, bahwa ialah yang sudah melakukan kekecauan di rumah tersebut. Pusat rehabilitasi mendapatkan telpon dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa mereka menemukan Min Gyeong, salah satu dari anak-anak yang berada di rumah asu tersebut saat berpatroli. Min Gyeong pun menceritakan apa yang terjadi kepada Ibu Osenje. Ia mengalami beberapa luka di tubuhnya akibat diserang oleh para anak-anak yang meminta uang kepadanya saat mereka kabur bersamaan. Semuanya kembali pulang ke rumah masing-masing, dan inilah juvenile justice. Kedua hakim tersebut melapor apa yang sudah mereka lakukan kemarin, seharian. Namun, Hakim Kang kembali memarahi mereka karena merasa sudah melanggar apa yang Hakim Kang larang, yaitu menyelidiki apa yang sudah ada di dalam pusat rehabilitasi Purem. Lalu, Ibu Osenje mendatangi kantor pengadilan dan memberitahu Hakim Sim Ensog bahwa semalam, Yeonji telah menelpon ke rumah asu dan telepon tersebut diterima oleh Min Gyeong. Isi dari telepon tersebut adalah Yeonji yang meminta pertolongan karena ternyata ia disuruh oleh teman-teman lainnya untuk menjadi seorang pelacur agar bisa menghasilkan uang. Tanpa lama-lama, mereka semua pun pergi ke tempat yang diduga menjadi lokasi prostitusi dari anak-anak tersebut, guna untuk menyelamatkan mereka semua. Adegan menjadi semakin seru, di mana para Hakim dan yang lainnya mengejar waktu sebelum mereka terlambat menyelamatkan Yeonji yang menjadi giliran pertama dalam perdagangan prostitusi tersebut. Di sisi lain, Ibu Osenje bertemu dengan dua anak yang bernama Hairim dan Jiyeon. Ibu Osenje memintanya untuk pulang ke rumah Pureum, namun mereka menolaknya dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Ibu Osenje yang tidak mampu berlari terlalu lama akhirnya terjatuh, namun beruntung. Di seberang jalan ternyata ada Hakim Chatejo yang berhasil melangkap salah satu dari anak tersebut, yaitu Hairim. Hakim Chatejo langsung menanyakan di mana posisi Yeonji saat ini. Seorang polisi sekaligus rekan dari Hakim Sim Eunsok berhasil menemukan kamar Yeonji dan berhasil mendobraknya masuk untuk menyelamatkan Yeonji. Walaupun Yeonji belum mendapatkan kekerasan seksual, namun ia sudah mendapatkan kekerasan fisik berupa luka-luka di tubuhnya akibat pukulan dari orang yang kita sebut saja sebagai klien. Karena Yeonji sudah ditemukan, kemungkinan ia pun memberitahu lokasi anak-anak yang lainnya. Sehingga akhirnya mereka semua pun diamankan dan dibawa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum. Namun, dari semua anak-anak yang ada, Yeonji tidak berhasil ditemukan. Hakim Sim Eunsok memberitahu bahwa ia sudah mendapatkan informasi mengenai lokasi keberadaan Yeonji melalui Kim Arum. Kim Arum berkata bahwa kemungkinan besar Yeonji pergi ke tempat ibunya yang saat ini sedang mengalami sakit-sakitan. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan ibu dari Yeonji, Hakim Sim Eunsok dan ibu Osunja pun pergi ke lokasi tersebut. Ternyata, ibu dari Yeonji bukanlah sakit-sakitan, melainkan ia sudah melupakan anaknya dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Yeonji merasa sangat terpuruk dengan hal tersebut. Sehingga, Hakim Sim Eunsok membawanya ke lembaga pembinaan khusus anak untuk mendapatkan perlindungan atas mentalnya yang mungkin saja terganggu karena usianya yang baru 16 tahun. Lalu, Sim memperlihatkan kita pada Kim Arum yang sedang berada di kantor pengadilan dengan ditemani oleh dua orang petugas. Kim Arum menceritakan bahwa sebenarnya ia ingin menghacurkan pusat rehabilitasi Purim agar ayahnya dapat kembali. Selain itu, ia juga mendengar para anak-anak yang sedang berpesta sembari mengatakan bahwa ibu Osunja akan segera meninggal karena sebelumnya ia sempat pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kedua Hakim dan ibu Osunja pun kembali ke markas dan berpamitan pulang bersama dengan Kim Arum, putri dari ibu Osunja. Hakim Kang yang sudah mengerti dengan semua yang terjadi saat ini memaklumi hal tersebut dan membatalkan perintah pencabutan yang akan dilakukan kepada pusat rehabilitasi Purim. Namun, Hakim Kang mengatakan bahwa prostitusi dan penganiayaan masa tidak dapat dibiarkan. Lalu, Hakim Sim Onsok pun melakukan sidang terhadap anak-anak tersebut dan memberikan vonisnya masing-masing. Yaitu Choi Yeng Na yang difonis hukuman maksimal, Ko Hyo Rim, Yo Jiun, Yun Eun Jung, dan Han Miju difonis tingkat 9. Sedangkan Oh Yeon Ji dan Woo Min Gyeon difonis tingkat 6. Rata-rata, mereka semua merupakan anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak baik. Ada yang ditinggal oleh ibunya ketika kelas 6 SD, bahkan sampai merasakan kandai RT dalam keluarganya. Sidang pun selesai dan mereka mendapatkan hukuman masing-masing sesuai dengan vonis yang diberikan oleh Hakim Sim Onsok. Episode 5 ditutup dengan Hakim Kang yang sepertinya melakukan pengunduran diri dari pengadilan dan ingin melakukan hal yang sudah lama ia dambakan. Serta Hakim Sim Onsok yang kedatangan teman lama dengan orang yang sepertinya sama dengan yang ada pada scene akhir episode 4 kemarin. Namun sesaat sebelum episode selesai, Hakim Kang mendapatkan telpon dari anaknya tentang pihak kepolisian yang mendatangi rumahnya. Dan episode 5 pun selesai. Menurut gue, episode 5 dari series ini cukup memberikan kita rasa penasaran untuk episode-episode berikutnya. Mulai dari siapa yang mendatangi Hakim Sim Onsok, sampai kepada mengapa rumah Hakim Kang didatangi oleh pihak kepolisian. Menurut kalian gimana sob? Komen di bawah. Diklik dulu dong tombol subscribe-nya, agar kalian tahu kapan gue akan upload video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Gue benar-benar apresiasi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya. Silahkan tinggalkan komentar berupa saran yang membangun untuk gue, agar ke depannya gue bisa jadi lebih baik lagi. So, ini dia channel review film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye.